Halo Halo bosku jumpa lagi di channel YouTube Agus elektronik Oke di depan saya ada TV Cina TV Cina merek Skytron ya Skytron Oke jadi kerusakan TV ini adalah dia nyala standby ya jadi lampu indikatornya saja yang menyala kalau gambar dia tidak ada ya bisa tes Oke TV sudah kita colok dan nah seperti ini teman-teman ya jadi cuman lampu indikator yang nyala merah ya kita tindis program atau channel juga dia tidak ada gambar ya Oke baiklah teman-teman kita langsung buka saja TV ini kita akan ngecek apanya yang bermasalah ya Oke jadi sebelum saya bongkar TV ini enggak buat teman-teman yang baru bergabung channel ini silahkan like dan subscribe-nya dan aktifkan juga loncengnya agar teman-teman akan mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya Oke kita langsung bongkar ya Nah TV sudah terbuka Oke dan seperti biasa kita akan ngecek secara fisik dulu ya Apakah ada komponen-komponen yang mencurigakan ya jadi TV ini menurut si pemiliknya ini masih baru ya baru sekitar dua bulanan ya dua bulan dipakai langsung seperti ini kerusakan Oke saya lepaskan dulu semua ah ini pentinginnya agak panas ya teman-teman ini ada kerusakan di bagian horizontal ya saya nyalakan glissnya Oke kita akan cek apakah ada info yang menggelombong atau ada yang terbakar nah ini dia teman-teman ya bisa perhatikan disini ada resistor ya ini ada resistor yang gosong teman-teman ya nah ini kita akan ngecek kita akan ukur tegangnya teman-teman ya mudah-mudahan IC program tidak tidak rusak ya oke sekarang kita akan ngecek ya ini juga pendingin atau Height Sync agak panas ya teman-teman jadi TV ini cuman lampu indikator yang nyala jika agak lama dinyalakan ini agak panas ya oke langsung saja kita cek kita akan ukur tegangannya ya oke teman-teman sebelum kita ukur tegangannya kita tes dulu ya kita coba tes karena di bagian horizontal ini Height Sync agak panas ya oke sekarang saya colok ya Nah coba didengar teman-teman disini ada bunyi mendengung ya tunggu sebentar karena disini saya pakai mic eksternal ya oke oke di bagian playback ada bunyi mendesis ya seperti itu ya oke jadi sekarang kita kita cek komponen terutama transistor horizontal kita akan ukur jangan sampai tr horizontal short karena di bagian horisontal ada bunyi mendengung teman-teman ya jadi TR horisontal bagus jadi sepertinya ini ada yang short ya teman-teman ada yang short atau konslet ya sekarang kita cek di elko b plus ya elko b plus aman nggak ada yang short di semua oke semua dioda aman ya untuk tegangan apa namanya tegangan sekunder aman tidak ada yang short ya nah sekarang kita akan nyalakan ya kita colok dan kita akan ukur tegangan 5V dan 8V apakah dia keluar ya atung sebentar saya ganti dulu contoh colokannya karena tabelnya udah tidak sampai oke sekian kita oke jadi untuk prop hitam di apa meter kita untuk prop hitam di apa meter kita colok ke ground ya ground tabung oke kita lihat oke sekarang kita colok TV nya nah bisa ada denger ya oke dia ada bunyi mendesis ya di bagian horisontal nah sekarang kita cek di elko b plus ini 0,43 ya tidak keluar oke oke itu tegangan vertikal ya tegangan vertikal dia ngedrop 18 ya sebenarnya 28 sampai 30 teman-teman nah ini juga untuk IC program ya untuk IC program dia ngedrop jadi semua tegangan ngedrop teman-teman oke untuk 5V nah disini hadir ya cuman 4V ini cuman 3,1 ya jadi semua tegangan ngedrop sebenarnya yang 5V ini ya 3,1 dan 8V cuman keluar ada 4V ya untuk ke IC IC sebenarnya 8V ada cuman 4V ya jadi semua tegangan ngedrop teman-teman oke kita cabut ya kita cabut colokannya dan kita raba untuk pendingin horisontal nah sangat panas-panas sekali teman-teman ya nah jadi heatsink di horisontal sangat panas sekali nah jadi ini ada yang ada yang short ya nah oke jadi karena disini eh kelihatan ada resistor yang gosong ya teman-teman yang apa namanya yang hangus terbakar ya disini kita akan urut ya kita akan urut dia menuju kemana oke oke ini dia yang resistor rangus ini dia teman-teman r apa ini 4 413 ya r 413 dia naik ya naik atas kesini teman-teman oke jadi ditemukan ternyata dia eh dari abl ya abl di playback nah ini bisa saja pengaruh playback yang mana ya di playback ini permasalahannya oke eh sekarang kita akan melepaskan playbacknya ya kita akan melepaskan playbacknya dan kita ukur tegangannya teman-teman ya apakah dia normal ya tanpa playback atau masih seperti itu kalau kita melepaskan playbacknya dan tegangan masih ngedrop berarti kerusakan ada pada regulator ya regulator atau power supply tapi sebelumnya kita keluarkan dulu playbacknya ya kita keluarkan dulu melepaskan dulu playbacknya apakah tegangan normal ya setelah kita keluarkan playbacknya atau tidak oke baiklah kita lepaskan dulu playbacknya terima kasih 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 setelah playback kita lepaskan setelah playback kita lepaskan dia pegangan agak berubah ya agak naik nah ini sudah tidak panas jadi bisa saja jadi bisa saja dari kerusakan tv ini dari playbacknya dari playbacknya jangan dulu kita berkesimpulan untuk ngecek bagian sini atau mengganti ic nya karena resistor yang gosong ini resistor yang hangus ini berasal dari kaki abl dari playback dari kaki playback bisa saja playbacknya yang rusak sampai tegangan over ya tegangan over sampai menyebabkan resistor ini terbakar oke jadi sekarang kita akan ganti playbacknya kita coba kita coba mengganti playbacknya ini playback cina ya bsc25 t1010a oke kita ganti ganti playbacknya kebetulan kebetulan saya ada kebetulan saya ada kebetulan saya ada tv cina ini dia nah ini dia dsc25 t1010a oke jadi seringkali saya dapatkan kerusakan tv dengan kasus kasus kerusakan yang sama dia ada bunyi di playbacknya dan membuat apa namanya panas di bagian horizontal ini mungkin jadi mungkin lilitan yang ada pada playback itu sudah sudah rusak sudah short atau konslet ya sekarang kita akan mengganti playbacknya oke dan untuk resistor yang terbakar tadi kita ganti juga bscu ya karena ini sudah gosong kita tidak tahu nilainya jadi untuk tegangan abl kalau tv cina itu ya tegangan abl dari playback yang masuk ke sini itu sekitar 10 kilo teman-teman ya resistor nilainya 10 kilo atau boleh di atasnya boleh di atasnya 10 kilo nah disini saya akan ganti dengan resistor dengan nilai 12 kilo teman-teman ya oke udah 12 kilo kita akan oke nanti ya oke nanti ya oke nanti ya nah ini dia teman-teman gosong ya resistor hangus oke sekarang saya akan ganti dengan resistor dengan nilai 12 kilo ya gak apa-apa besar agak besar gak apa-apa teman-teman ya dan itu apa namanya dia 1.4 watt ya kalau ini setengah watt gak apa-apa untuk besar kecilnya ya sama saya yang penting nilainya sama di atas di atas atau teman-teman se oke sip oke sekarang kita ganti untuk kabel fokus dan screennya oke teman-teman jika teman-teman suka video ini jangan lupa like dan subscribe nya bosku ya karena subscribe itu gratis tidak dipungut biaya dan jangan lupa aktifkan juga loncengnya agar teman-teman akan mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya oke sip tapi jika kita melihat secara fisik ya dia bagus sama teman saja tidak ada yang rusak ya cuman di di dalamnya yang yang rusak teman-teman ya ini lilitan dalamnya yang yang rusak mungkin dia ada hangus terbakar ya oke sekarang kita coba pasang ya yang kita tes nih kabel copnya saya pasang dulu tuh oke sip kabel copnya sudah terpasang aman deh nah sekarang kita akan ngetes ya kita tes ukur kembali oke tegangan apakah dia sudah bagus keluar semua tegangan normal ya oke sekarang saya akan develop ya nah sepertinya dia ada percikan ya percikan naik ke tabung coba kita ngecek dia tabungnya wits mantep lah mas bro ya oke kenapa dia bergaris seperti ini dan putih ini belum diatur di di playback ya di playback belum diatur untuk fokus dan screennya oke tetap ini dia kita oke ini dia untuk fokus dan screennya hati-hati teman ya hati-hati jika menyetel di fokus dan screennya karena disini ada tegangan tinggi ya kita coba kita lihat dan saya setel ya oke 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 sekarang kita akan mengukur untuk tegangan normalnya ya untuk tegangannya apakah dia sudah normal semua oke untuk tegangan B plus oke dia ada 96 ya untuk tegangan B plus itu dia 110 teman untuk TV Cina untuk TV 21 inch itu 110 volt ini ada 96 oke boleh dibilang normal dan tegangan vertikal nah dia normal 24 ya normal 24 kita dapat tegangan ke IC ya IC program untuk mengeluarkan tegangan 5 volt dan 8 volt oke dia hadir juga 8 volt ya oke normal nah untuk sound oke sound 14 ya oke ini sudah normal teman ya nah sekarang kita akan cek untuk tegangan IC 8 volt ya ini 8 volt ini ada tulisan 8 volt ya kita ukur nah dia sudah keluar teman-teman 7,23 volt ya oke sip mantap untuk tegangan 5 voltnya kita ukur ya nah disini tegangan 8 voltnya dia keluar 7,24 ya dan untuk tegangan 5 voltnya oke untuk tegangan 5 volt ke IC memory dia hadir 4,47 ya oke oke nah ini sudah sudah oke teman-teman ya semua tegangan sudah normal ya oke saya cabut dulu sekarang kita pasang semua kabel-kabel ya pasang semua kabel-kabelnya dan kita akan melihat gambarnya teman-teman ya nah kalau kita rabat di bagian headsink di horizontal aman ya aman-aman saja beda dengan tadi teman-teman yang tadi agak panas ya panas sekali ini karena playbacknya ada yang bermasalah oke oke jadi sekarang semua kabel-kabel kita coba pasang ya untuk speaker boleh kita pasang oke sip oke sekarang kita tes lagi teman-teman ya oke saya colok nah sudah oke sip saya dari sini ya oke oke sekarang saya tes tombol channel kepada perfungsi oke ini masih ada garis ya teman-teman bisa di garis ya setel dulu untuk nah ini masih ada garis kita setel lagi playbacknya ya dan fokusnya juga ini ini belum fokus teman-teman oke sekarang saya akan setel ya oke untuk fokusnya oke mantap ya dan screen kita turunkan lagi sampai garis hilang ya oke sip nah ini sudah mantap teman-teman ya oke sip nah ini garisnya sudah hilang ya oke sip mantap bosku ya oke sekarang kita coba pasang antena ya oke ini pengaruh antena teman-teman ya pengaruh antena nah mantap bosku ya oke oke sip oke jadi inilah yang menyebabkan tv ini nyala standby ya teman-teman ya nyala standby dan ada bunyi mendesis ya ternyata yang bunyi itu ada di playback ya oke 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 jadi teman-teman jika punya kerusakan tv seperti ini ya ini jangan dibiarkan berlalu teman-teman ya jika playback ini terpasang terus dan dicolok agak lama nah nah itu transistor yang ada di dalam situ dipendingin ya itu akan jubol teman-teman akan jubol akan putus ya jika eh teman-teman colok terus tv-nya dan ada bunyi mendengung ya tapi sebelumnya ukur dulu tegangannya eh apa namanya tapi sebelumnya ukur dulu komponennya teman-teman jangan sampai ada juga ya jadi ada juga kasus kerusakan sama ya bunyi mendengung bunyi mendesis di bagian playback itu karena transistor horizontal putus ya atau konslet ya jadi teman-teman ukur dulu semua komponen ya jangan sampai ada yang short atau konslet ya biasanya transistor horizontal yang 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 short atau konslet yang menyebabkan eh yang menyebabkan playback ini bunyi mendesis ya tapi jika semua komponen normal ya semua sudah diukur dan normal teman-teman boleh coba ganti playbacknya ya oke bisa dipahami ya teman-teman jadi jangan dulu ambil kesimpulan untuk mengganti IC program ya karena tadi ada yang terbakar di ini resistor ini ya jangan sampai teman-teman ganti IC program ya IC program ini mahal jangan dulu diganti ini kita cek ya sumber yang menyebabkan resistor ini apa namanya terbakar atau hangus gosong ya kita cari sumbernya dari mana ya jadi kita urut dari mana sumbernya ternyata dari kaki ABL playback ya oke dan hatching horizontal ya hatching horizontal itu panas teman-teman ya oke jadi bisa dipahami ya teman-teman jadi teman-teman boleh langsung ganti playbacknya ya ini kasus-kasus yang sudah biasa saya temukan kasus seperti ini teman-teman ya baiklah sekarang TV tinggal kita rapikan ya dan kita akan telepon gua miliknya baiklah teman-teman mungkin sekian dulu video saya kali ini mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa dukung channel saya dengan cara klik like dan subscribe-nya dan aktifkan juga loncengnya agar teman-teman akan mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya oke saya gosipri adi sampai jumpa di video-video berikutnya mantap mas bro selamat menikmati